selamat datang di channel ddk8000 kembali bersama surya disini yup teman teman seperti sudah keliatan di judul di depan ya jadi hari ini kita akan ngebahas Vespa yang jumlahnya limited lagi sayang kemarin yang sandwaterspoon itu udah nggak ada di bali aja cuma ke bagian 10 udah laku semua entah dimana jadi kalau ada kawan-kawan yang punya sandwaterspoon yang sedang nonton video ini kontak saya dong saya mau nge-review Vespa sandwaterspoon itu penasaran soalnya semua dealer di bali udah habis soalnya tapi kali ini saya juga spesial juga mendapatkan 2 buah Vespa sama limited edition juga racing 60s ini jumlahnya di bali ada sekitar 24 biji nanti ya harganya nanti saya info di belakang ini saya di dealer Vespa Gunung Agung ya ini lengkap warnanya ada yang warna hijau di sebelah kiri saya dan warna putih sebelah kanan saya nah nanti kita lihat nih bedanya apa saja sih sama Vespa sprint biasa terus kenapa sih ini dikasih nama racing 60s terus harganya udah barang tentu dan kira-kira bisa nggak ya se-booming Vespa yang sandwaterspoon jadi kita bahas lagi ya sebelumnya jangan lupa di klik tombol subscribe bling nggak ada tombol subscribe-nya ada itu di pojok kanan bawah dari sisi masih berurus semua ya di pojok kanan bawah itu ada logo YouTube kecil nah itu tinggal di klik aja ya oke kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton ini dia di belakang saya Vespa racing 60s yang warna putih ya warna putih dan di sebelah sini adalah yang warna hijau kelihatan ya sorry agak gelap lawan matahari soalnya ya jadi sekarang kita bahas ya secara mendatil apa saja bedanya mungkin nanti kalau ada yang kelewatan bisa tolong tulis kolom komentar ya karena lokasinya yang warna putih lebih enak kita lihat perbedaannya di warna putihnya aja ya soalnya warna hijaunya agak susah masuk dari sini susah terus tiap nyorot kesana itu gelap ya ntar kita lihat aja juga ya oke perbedaan yang kita lihat di bawah seperti biasa perbedaan paling bawah dari Vespa racing 60s ini ada di warna velgnya ya kalau biasanya Vespa sprint biasa itu ada warna hitam sama apa namanya sama si silvernya ya nah ini warnanya gold itu kelihatan paling pertama beda kedua adalah dari stripping biasanya bukan biasanya Vespa Vespa sprint itu warnanya itu polos ya kalau kalian lihat itu di sana itu ada yang warna merah yang warna merah di sana itu warnanya polosan aja tapi ini ada strippingnya merah-merah sama si emas ya tuh tuh sampai helmnya pun ada sampai ke belakang plus ini ya ini kalau yang warna putih kalau yang warna hijau strippingnya itu warnanya kuning 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 sama emas tapi warna velgnya sama warna gold ya tuh terus 1 2 yang ketiga perbedaannya adalah ada di windshield windscreen ya ini sudah langsung include ya terus yang keberapa nih satu dua tiga yang keempat adalah hampir tidak ada bahkan hampir tidak ada beberapa ornamen chrome di Vespa ini diganti menjadi warna hitam doff contoh aja nih list samping ini biasanya Vespa kan listnya itu chrome biasanya diganti pakai doff terus ini list lampu biasanya kan chrome ganti doff spion juga pakai warna warna doff juga terus habis itu ini lagi di bagian listnya si stoplamp juga warna doff juga salah satu pembeda antara si Vespa sprint yang racing 60s ini sama yang versi yang biasa adalah di ini di bagian apa namanya pegangan ini ya Coba-coba lupa namanya ya biasanya di sini warnanya chrome tapi di sini warnanya hitam doff baik itu di yang putih maupun di Vespa yang warna hijau satu-satunya chrome yang masih tertinggal di bagian Vespa ini adalah di bagian ini ya di bagian tombol-tombol ini lah ya ini aja sisa chrome yang lainnya sudah tak ada ini dia itu juga sebelah sana ya ya itu perbedaannya terus yang jadi pembeda lagi adalah joknya permisi ya helm joknya kalau kawan-kawan lihat kawan-kawan lihat di sini juga ada kayak ada motif stripping gitu ya ya ini juga adalah salah satu pembedanya ya dibandingkan dengan Vespa sprint biasa terus yang menjadi pembeda juga adalah ada tulisan di sini racing 60s yang putih dan juga di yang warna hijau ya terus untuk masalah harga si Vespa racing 60s ini untuk di Bali itu dijual di harga 62.325.000 kalau nggak salah pada saat videonya dibuat ya nah nanti kalau udah lama nggak tahu lagi nih jadi berapa harganya ya terus habis itu setiap pembelian dari Vespa racing 60s ini seperti yang saya bilang tadi dapat free ini si windscreen sama si helm ini helm klasik ya klasik saya pikir tadi awalnya mereknya Bell juga sih Bel karena saya nggak tahu mereknya apa cuman ada cuma tulisan ada logo Vespa aja sih di dalam mungkin kayak original product gitu ya busanya juga ada tulisan Vespa nya juga tuh kelihatan nggak ya Vespa keren sih itu oke sekarang mungkin kita lihat lebih detil lagi perbagian dari si Vespa racing 60s ini ya jadi saya nggak akan ngomong jadi dinikmatin aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang gue d itu tadi semua video udah saya beberkan dengan jelas di depannya apa perbedaan antara si Vespa sprint yang biasa sama si Vespa sprint yang Special Edition ini yang limited edition ini ya si racing 60s ini Jadi bedanya itu banyak banget, mostly secara tampilan. Nah sekarang sejarahnya, kenapa diberi nama Vespa Racing Sistis? Jadi, untuk informasi dari Mbak-Mbak Celestis ini adalah Vespa ini mau membuat sebuah line up, di mana pada tahun 60-an kemarin Vespa sempat ikut di sebuah kegiatan. Kegiatan ini berskala besar, jadi untuk memperingati hal tersebut diluncurkanlah versi yang Racing Sistis ini. Begitu ceritanya. Nah terus sekarang kalau kita ngebahas lagi, kira-kira si Racing Sistis ini bakal nge-booming kayak si Sandwaterspoon nggak sih? Perhari ini saya lihat di media sosial ya, memang tidak se-booming Sandwaterspoon. Saya nggak tahu kenapa, apa mungkin karena gaungnya kalah heboh, karena Sandwaterspoon itu setahu saya kan sebuah seorang desainer ya. Jadi seorang desainer, terus produknya juga yang dia bekerja sama dengan siapanya juga udah banyak. Jadi secara marketing itu lebih kencang. Ya jadi nggak heran, kemarin harga barunya 85 juta, itu dijual itu ada yang mulai 150 juta ya, itu 150 juta, ada 200 juta, bahkan sampai ada yang ke 300 juta. Itu namanya second, tapi sebenarnya itu kelimetan masih nol semua, masih bungkus plastik semua. Cuma umpama saya beli, lalu saya jual lagi, 300 juta. Nah, khusus untuk yang Racing 60s ini, itu harga di Bali sekitar 62 jutaan ya, 62 juta, 325 ribu. Nah, ini belum kelihatan pergerakannya, tapi logikanya semua Vespa yang limited edition biasanya akan bergerak ke katrol naik dibandingkan dengan versi yang versi biasanya gitu ya. Jadi kawan-kawan kalau ingin berinvestasi, nah salah satunya adalah Vespa ini bisa dijadikan bahan untuk investasi ya. Tapi jangan sering dipakai, nanti kalau sering dipakai nanti malah hilang nilai ini ya, nilai limitednya. Saya rasa demikian saja dulu, video singkat mengenai Vespa Sprint Racing 60s, yang limited ini ya, di Bali cuma ada 24 biji. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Deka 8000, nanti kita ketemu lagi di video pendatang. Sebelumnya saya berikan terima kasih kepada Dela Vespa di Jalan Gunung Agung ini ya, dan juga Forduran. Oke, sekian, have a next day. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton!